10.000 ulama dari seluruh Indonesia hadir dalam Silaturahmin Nasional Ulama Rakyat di Ancol, Jakarta Utara. Dan rencananya Presiden Jokowi Dodo juga akan hadir. Ya, sudah ada Mevri Syari di sana. Ya Mevri, silahkan dengan laporan Anda. Ya, Tommy dan Cinta diagendakan memang pada pukul 12 siang ini acara Silaturahmin Nasional yang dihadiri oleh sekitar 10.000 ulama dari seluruh Indonesia. Nantinya akan digelar di Ancol, Jakarta Utara ini. Namun acara yang diagendakan awalnya untuk dimulai pada pukul 12 ini hingga saat ini memang belum juga dimulai. Karena dari pihak Ketua Umum DPP PKB, ya ini Muhammad Iskandar dan juga Presiden Jokowi Dodo yang diagendakan akan memberikan sambutan di acara Silaturahmin Nasional ini belum juga datang di convention center di daerah Jakarta Utara ini ya. Dan memang di dalam acara ini sendiri nantinya bertujuan begitu untuk memberikan doa bagi bangsa Indonesia. Dan untuk itu, untuk lebih jelasnya lagi saya sudah bersama dengan Wasek Jen DPP PKB, ya ini Abang Janil Johan. Ya, boleh ke sini Pak? Ya. Sebenarnya apa yang menjadi latar belakang dari DPP PKB ini akhirnya mengundang sekitar 10.000 ulama dan juga mengadakan acara ini? Ya, kita mengundang 10.000 ulama senusantara dari Sabang sampai Marokke untuk mereka ke sini agar mendoakan, mendapat berkah untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Ya, nantinya apa tujuan dari acara ini sendiri? Apa tujuan akhir atau goal yang diinginkan dengan mengundangnya acara ini? Yang pertama tentu kita ingin menedukan suasana ya, sehingga Indonesia yang belakang ini agak banyak informasi yang berseliweran, yang tidak jelas. Kita ingin menurunkan tensi agar ada kedamaian, agar persaudaran sesama anak bangsa semakin kuat, sehingga dengan kebersamaan itulah kita punya kekuatan untuk membangun bangsa yang tantangannya juga besar. Dari informasi yang tadi Bapak sampaikan sebelum dari wawancara ini kan juga disampaikan salah satu alasannya itu adalah untuk sebagai tindak lanjut daripada aksi yang diadakan pada 4 November itu bagaimana kaitannya dengan acara ini sendiri? Ya, meskipun tidak langsung tetapi kaitannya adalah kita berharap dengan adanya silaturami nasional 10.000 ulama se-Indonesia itu bisa memberikan kekuatan untuk menedukan suasana sehingga Indonesia tidak banyak dilampar isu karena tantangan terbesar dan terpenting justru adalah tantangan dari luar karena bagaimana kita harus bisa menghadapi kemiskinan, bagaimana kita bisa menjalankan pembangunan manusia Nah, dengan adanya silaturami nasional ulama ini kita memohon berkahnya berkah untuk rakyat, seluruh rakyat, berkah untuk seluruh bangsa Indonesia Ya, baik, terima kasih banyak Pak Johan ya Terima kasih Ya, memang dari acara ini sendiri ditargetkan akan dihadiri oleh 10.000 ulama dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia dan nantinya seperti yang tadi saya sudah sebutkan, ada beberapa rangkaian acara antara lain doa bersama dan juga tausiah serta akan ada sambutan dari ketua umum DPPPKB itu sendiri Muhammad Iskandar dan juga Presiden Joko Widodo Namun hingga saat ini memang Presiden Joko Widodo belum juga tiba di lokasi yang berada di Ancol Jakarta Utara ini sendiri dan seperti bila kita mengingat-ingat lagi beberapa waktu belakangan ini memang pasca kejadian 4 November Presiden Joko Widodo juga sudah melakukan berbagai rangkaian ya untuk mengunjungi ke beberapa tempat yang atau melakukan komunikasi begitu dengan berbagai organisasi masyarakat Islam seperti sebut saja Muhammadiyah dan juga PBNU Ya, Tommy dan Cinta